Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Sekarang membahas untuk mengenai Android Laboratori Kita membahas masih untuk Leiko Le Pro 3 X650 Kali ini saya mau membahas untuk firmware 26s Yaitu firmware awal mula atau firmware dasarnya dari Leiko X650 Kita akan mencoba untuk menginstallnya Apakah yang saya temukan ini compatible atau tidak Kita lihat langsung untuk cek di video ini Yup, disini kita mau mengubah nama firmware 5.9.026s Kita ubah namanya atau rename Tapi sebelum rename bisa untuk di subscribe dulu Untuk media sosialnya Youtube, Facebook, Instagram Dengan nama Rocky Delano Silahkan untuk di subscribe Disini kita akan mengubah firmwarenya Firmware Trilic Echo Kita harus ubah untuk update-nya Di HP Karena untuk update lokal Harus membacanya update ini Formatnya harus update Tidak nama yang lain Ini kita akan lihat di versi HP-nya Yuk Sama saja kita akan mengembalikan ke versi mula-mulanya Versi 26s Ini kita cari tahu saja apakah versi 26s ini global atau masih Chinese Is Kita lihat sudah masukkan ke HP-nya Dan kita sudah mengubah namanya jadi update Versi 26s otas Official nya Kita akan coba untuk masuk ke点 system update masuk ke local update update package form kita coba lihat apakah bisa atau tidak proses installing update jangan pernah untuk di shutdown dan datanya rusak kita tunggu berapa menit ini tadi versi 28s versi yang global 28s tapi global multi-language nah ini 26s versi untuk awalnya dari lego x650 versi aslinya atau versi official ini kita tunggu kita tunggu ini untuk kawan-kawan kalau mau untuk mengembalikan versi 26s atau versi standarnya dari lego x650 ai disini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati